Seseorang yang sombong karena kekuasaannya atau sombong karena kecantikan dan ketampanannya hendaklah dia merenungkan tentang siapa dirinya bahwa awal mula dirinya adalah setetes airmani yang hina dan menjijikan Min ayyi syai'in khalaqah Min nutfatin khalaqahu faqaddara Dari apakah dia Allah menciptakannya yaitu manusia dari setetes airmani dia menciptakan manusia lalu menentukan takdirnya Al-Hasan berkata bagaimana seseorang berani menyombongkan diri padahal dia keluar dari jalan kencing dua kali artinya dia keluar dari jalan kencing ayahnya dan ketika dilahirkan dia keluar dari jalan kencing ibunya dan pada akhirnya nanti dia akan mati dan menjadi bangkai yang busuk lalu diantara kedua masa itu dia senantiasa membawa kotoran dan inilah hakikat daripada manusia oleh karena itu hendaknya manusia ingat siapa dirinya seseorang yang demikian keadaannya sungguh tidak patut untuk sombong tetapi hendaknya dia bersyukur kepada Allah bahwa dirinya yang hina itu kemudian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena dia cantik bukan karena dia tampan bukan karena dia punya kekuasaan tetapi dia mulia karena dia orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala